pilih space, terus done nah untuk add actionnya agar ditekan space pemain akan bergerak dibawahnya kita add action lagi system white 1 second untuk selanjutnya untuk pemain ini add actionnya masih di space saya beri ini masih jalan agar berubah jadi dari pergerakannya untuk yang tadinya lawan berubah jadi jalan nah pemain disini behaviornya platform jadi disini kita pilih on stop it kita pilih down lalu untuk add actionnya kita pilih animasi yang stand sama seperti tadi cuma ini pilihnya yang on jump lalu add actionnya pemain animasi stand sama next untuk yang ke-6 add event sama kita platform lalu pilih on move nah add actionnya kita berubah jadi jalan next untuk halangan ini kan saya ada 5 halangan ini sekarang akan saya kurangi jadi 3 halangan saja ini yang akan saya delete lalu ini juga akan saya delete nah terus halangan yang ini bom kita pindah ke sini ini saya buat behavior solid untuk instant variable nya saya buat 5 perintangan yang kedua ini saya beri behavior sign terus solid untuk sign saya buat period 2 terus arahnya vertical perintangan bom ini sama saya juga buat instant variable nya 5 behavior saya akan tambahkan solid di halangan ini saya beri ledakan beri behavior valid nah sekarang kita ke event play add event pemain lalu pilih on collision with terus next pilih objeknya rintangan terus add action nya kita pilih system dan pilih white 1 second action lagi pilih rintangan terus kita pilih subtract form terus next terus value nya 1 terus done kita add event lagi kita pilih rintangan terus kita pilih compare instant variable terus next terus value nya no untuk add action nya kita pilih rintangan lalu destroy rintangan kedua pilih pemain terus pilih on collision with terus nanti objeknya rintangan 2 sementara add action kita pilih system terus white 1 second kemudian bawahnya add action lagi pilih rintangan terus nanti subtract value nya 1 dari rintangan add event lagi kita pilih rintangan terus nanti value nya 0 nah add action nya kita pilih rintangan terus nanti dia destroy untuk rintangan yang 3 ini pilih pemain terus nanti on collision with bomb rintangan 3 nya ini langkah-langkah nya sama seperti yang sebelumnya nanti ada perbedaan disini add action nya pilih rintangan terus kita one spread one layer 1 karena ini akan menimbulkan efek keledakan seperti itu nah untuk dibawahnya ini ada add action kita pilih lagi rintangan 3 terus nanti subtract 1 form rintangan terus dibawahnya kita add event lagi kita pilih rintangan terus nanti compare instant variable nya pilih rintangan terus value nya 0 nah untuk add action nya kita pilih rintangan terus nanti destroy seperti itu next saya akan menambahkan score ini caranya kita add global variable terus kita buat namanya score nah disini kita pilih number terus value nya 0 kita ok kita lihat disini sudah ada skor skor bertambah 5 jika halangan hilang atau musnah nah caranya seperti ini kita add action di rintangan yang sudah destroy dibawahnya kita terus kita pilih system next terus kita pilih add to terus next kita pilih variable nya score value nya kita isikan 5 down untuk diri rintangan 2 dan rintangan 3 juga sama caranya seperti itu jika skor lebih dari 20 nanti pemain akan menang ini caranya kita add event lalu kita pilih system terus pilih compare variable skor terus value nya kita pilih 20 20 sorry 20 greater them add action nya di system terus kita go to layout layout nya menang terus dan kita pindahin ke hatis ya nah untuk text yang ada di atas ini kita beri text caranya kita pilih add event terus kita pilih system lalu pilih every tick dan add action nya kita pilih text tambah tulis skor setelah sampai sini jika pemain kena dengan bintang nah setelah mengenai bintang kita akan muncul ke batch about ini ini ada pertanyaan yang harus dijawab 10 november ini ada kita klik nah akan muncul menang seperti kita menang nah itu tadi ulasan mengenai game saya bila ada kurangan saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini di exit exit